Intro Hai teman-teman, para pecinta mainan Transformer Perkenalkan, gue Salman Alavarsi Ini channel baru gue yang bakal membahas putar mainan Transformer Semoga kalian bisa support channel ini sehingga bisa makin maju ke depannya Kali ini, gue bakal mereview mainan Xavier A.K.A. Optimus Prime Ini keluaran dari Black Mamba, oversize version dari Hasbro Bentuk ini ada ketika di film Transformer, Age of Extinction, dan Blast Knight Mari kita lihat Oke, kita bahas detail robot ini Tinggi robot ini sekitar 23 cm dari cerobong asapnya Dan berat dari robot ini sekitar 62 gram Detail kepalanya seperti ini Hampir mirip dengan yang ada di movie Untuk artikulasi, dia bisa ke atas hanya sebatas seperti ini Lalu ke bawah juga terbatas Kemudian, dia bisa ke kanan ke kiri dan juga terbatas oleh lingkar yang ada di sekitar lehernya Kemudian untuk artikulasi tangan Zirahnya dapat diangkat ke atas untuk dapat memudahkan artikulasi tangan Ya, bisa sampai segini Dan juga dapat di tekuk sendinya Lalu pergelangan tangannya dapat di putar juga Kita lepas dulu perisainya Untuk artikulasi dari pinggang, dia bisa di putar 360 derajat Kita angkat dulu pedangnya Lalu, untuk kaki, dia juga bisa di putar Untuk pahanya Dan dia bisa diangkat sampai segini Lalu bisa di tekuk juga Dan Dia bisa diangkat sampai segini ke belakang Jika kita angkat backpacknya Ini sampai bisa ke atas Seperti itu Oke, aksesoris yang didapat ketika membeli mainan ini adalah Pedang dan Perisainya Pedangnya bisa ditaruh di belakang backpacknya Di sini Itu ada bolongan Kita taruh Juga perisainya bisa ditaruh di Di sini ada bolongan Selanjutnya Mari kita jadikan truck Oke Mari kita ubah dia dalam bentuk truck Pertama kita lepas dulu aksesorisnya Oke Kita selesaikan bagian atas dulu Buka bagian bahunya Kemudian bagian dadanya juga dilepas Di bentuk seperti ini Lalu Dikebawahkan Kepalanya ditaruh di Badan Kemudian Bahunya kita masukkan Kita putar sedikit Lalu ininya Zirah yang ada di tangannya Kita tempel Ke bagian Bahu di tangan Lakukan hal yang sama Ini Kita masukkan ke dalam Lihat ini ada Yang bisa dimasukkan Ke dalam Lubang ini Kemudian diputar Setelah itu Kita balik Kita angkat dulu ininya Kemudian kita balik bagian Tinggulnya Kita kebawahkan Kemudian kita selesaikan bagian kakinya Kita buka Lalu kita Lalu ini di Pindahkan seperti ini Lakukan hal yang sama Oke Ini diputar juga Di kakinya Pergelangan kakinya Kemudian ini tadi Dibuka Kutar bagian ini Masukkan ke dalam Kemudian ini ada Panel yang lebih Ditempel ke sebelah sini Seperti itu Seperti itu Lakukan hal yang sama Ke kaki yang satunya lagi Setelah itu Ini bagian yang warna abu-abu ini Kita pindahkan ke depan Pelan-pelan Kemudian kita pasang lagi Kalian lihat ini Ada yang bisa disambung Di sini Setelah sudah tersambung Ini bagian yang merah ini Kita sedikit Pindahkan Kita putar sedikit Kita balik Ini kita putar Depan Seperti itu Lakukan hal yang sama Kemudian Tangannya Kita majukan Yang ada di Tangannya ini Kita Kedepan Tempel ke sini Kemudian ini Backpacknya yang tadi Ditaruh di Bulungan sini Lakukan hal yang sama Tinggal bagian atas Itu Sambung semuanya Kemudian Ini perisai Dan pedangnya Bisa kita masukkan Perisainya Kita taruh di sini Ditaruh di bawah Sudah jadi Mobil truk ini Jika kita ukur Panjangnya Sekitar 22 cm 22 cm Oke Segitu aja Review dari Gua kali ini Jika kalian suka Mohon di like Share Dan kasih komentar yang positif Dan jangan lupa subscribe Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax